Selamat datang di channel Uco Balam. Kali ini kita akan mengungkap sejarah masyarakat adat Nafagoting sekitarnya. Kali ini Raja Tuan Gunung Pasaribu adalah putra tertua dari Raja Pamatar yang menurut sejarah Raja Pamatar merantau meninggalkan desanya Haunatas, Siborong-Borong. Beliau merantau menuju daerah Parsoburan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan di tanah perantauan. Raja Pamatar memiliki lima orang putra, Raja Gunung, Raja Mangatas, Raja Bumbongan, Raja Panondar, dan Raja Pamanan. Pada tahun 1452, Raja Gunung menikah dengan seorang wanita. Setelah menikah, maka sang Raja Gunung, Raja Tuan Gunung, merasa perlu meningkatkan ekonomi. Kemudian Raja Tuan Gunung pindah ke Torsialogu dan menjadi Raja di Torsialogu. Dari hasil perkawinan, Raja Tuan Gunung Pasaribu dikaruniai lima orang anak. Setelah kelima anaknya beranjak dewasa, Raja Gunung merasa perlu memikirkan masa depan kelima anak-anaknya agar supaya bisa menjadi orang yang terpandang. Setelah seluruh anak-anaknya menikah, kemudian Raja Tuan Gunung mengirim anak-anaknya ke daerah-daerah lain. Tujuannya, samping untuk meningkatkan taraf hidup anak-anaknya, juga untuk memperluas wilayah kerajaannya. Anak tertua, Raja Soripada, didudukkan di desa Napakotri. Raja Sorimangan, didudukkan di desa Dano Palladian. Raja Panondan, didudukkan di desa Naliok. Parhondalian dan Pitubosi. Raja Opubual, didudukkan di desa Atara. Raja Manggapang, didudukkan di desa Sihobu. Peristiwa mendudukkan masing-masing kelima anaknya, yang dilaksanakan oleh Raja Tuan Gunung sekitar tahun 1570 sampai dengan tahun 1575. Begitulah kelima anak Raja Tuan Gunung, yang telah didudukkan oleh Sang Ayah, bekerja terus untuk mengembangkan dan memajukan wilayahnya masing-masing, sesuai dengan pesan Raja Tuan Gunung kepada anak-anak. Periode pertama kemimpinan anak-anak dari Raja Tuan Gunung inilah, yang disebut kemimpinan periode pertama, yakni sekitar tahun 1575 sampai dengan tahun 1645. Periode kedua, setelah anak-anak dari Raja Tuan Gunung ini wapak, maka kemimpinan dilanjutkan oleh masing-masing anaknya. Dan masa kemimpinan ini disebut periode kedua. Periode kedua ini terjadi sekitar tahun 1645 sampai dengan 1701. Ada pun anak-anak yang menggantikan ayahnya antara lain. Di desa Napagoting. Desa Napagoting dipimpin oleh Raja Soripada. Setelah Raja Soripada wapak, kemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Raja Gunung. Nama ini sengaja diambil sang ayah untuk mengingat kakeknya, yang sebagai Raja pertama, Raja Tuan Gunung Pasaripi. Di desa Dano Pallabian. Desa Dano Pallabian dipimpin oleh Raja Sorimangan. Setelah Raja Sorimangan wapak, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Topo. Desa Naliok. Desa Naliok dipimpin oleh Raja Panondan. Setelah Raja Panondan wapak, ia digantikan oleh anaknya bernama Raja Opubarat. Desa Atara. Di desa Atara dipimpin oleh Raja Opubual. Setelah Raja Opubual wapak, ia digantikan oleh anaknya Opububu. Desa Sipagamu. Desa Sipogu. Desa Sipogu dipimpin oleh Raja Manggapang. Setelah Raja Manggapang wapak, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Mangatas. Periode ketiga. Periode ketiga kepemimpinan. Terjadi sekitar tahun 1701 sampai 1769. Desa Napagotik. Setelah Rana Raja Gunung wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Andrihi. Desa Danopal Lebiak. Setelah Raja Sorimangan wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Jakobu. Desa Nelion. Setelah Raja Panondan wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Timur. Desa Atara. Setelah Raja Manggapang wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Jabang. Inilah yang disebut kepemimpinan periode ketiga. Selanjutnya, periode keempat. Peristiwa ini terjadi tahun 1769 sampai 1829. Desa Napagotik. Setelah Raja Andrihi wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Solinggoman. Desa Danopal Lebiak. Setelah Raja Japogu wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Opuhuhu. Desa Nelion. Setelah Raja Timur wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Lagang. Setelah Raja Panggapang wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Mudi. Desa Sipogu. Setelah Raja Japang wapak, ia digantikan oleh anaknya Raja Solinggoman. Inilah yang disebut periode kepemimpinan, periode keempat. Untuk periode kelima, peristiwa ini terjadi tahun 1829 sampai 1894. Pada kelanjutan kepemimpinan ini, terjadi perubahan kepemimpinan. Desa tidak lagi, pimpinan desa tidak lagi digendal Raja, tapi digelar dengan kata Hapung. Hapung Mail memimpin desa Napa Gotting. Hapung Kondar memimpin desa Dano Pellebian dan Dano Sipogu. Hapung Jahiram memimpin desa Naliok, Batu Sinanggar, Pitubusi, Perhondalian, dan Atara. Dan yang periode terakhir adalah Hapung Kosim dan Hapung Kalipah-Halipah Unjam. Untuk wilayah Napa Gotting, Sipogu, dan Dano Pellebian. Hapung Usen dan Adel untuk wilayah Naliok, Pitubusi, Perhondalian, Atara, dan Batu Sinanggar. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1894 sampai dengan 1940. Setelah itu sempat terjadi kekosongan pimpinan karena semua masyarakat sibuk menghadapi kolonial Belanda. Pada tahun 1946, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, di mana orang-orang juga sibuk menghadapi agresi Belanda. Dan untuk mengisi kekosongan kepimpinan pada masa itu, maka diangkatlah Hapung Adel Pasar menjadi lurah militer yang memimpin seluruh wilayah yang ada di sekitar Perhondalian dan sekitarnya. Setelah situasi mulai aman, Belanda sudah berangkat meninggalkan Republik Indonesia. Hampir semua penduduk yang ada di daerah Napa Gotting sekitarnya, berbondong-bondong hijrah meninggalkan kampung halamannya. Ada yang pindah ke desa Kuala Beringin, ada yang pindah ke desa Hadang. Penyebab mereka pindah karena sulitnya asus jalan, dan untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi serana pendidikan yang tidak ada. Saudara-saudara sekadu, demikianlah secara ringkas, sejarah tanah ada, tanah ulaya, masyarakat ada, Napa Gotting sekitarnya, Boparan Raja Tuan Gunung Pasari. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.